Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan dengan kaleng soda kosong itu? Bersiaplah untuk terpesona. Dalam video ini, kami akan mengeksplorasi 18 cara kreatif untuk mengubah kaleng aluminium bekas Anda menjadi sesuatu yang benar-benar istimewa. Ide-ide ini akan mengubah cara Anda melihat sampah. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Hari ini, saya ingin menunjukkan beberapa ide menarik dengan kaleng aluminium. Ambil bola logam kecil dan tekan ke tengah kaleng aluminium. Kemudian, buat lubang di titik tersebut dan gunakan jangka untuk menandai garis melingkar. Sekarang, potong bagian bawah kaleng aluminium sesuai garis yang ditandai. Amplas tepinya dengan pikir. Tandai titik-titik yang berjarak sama dengan spidol untuk lubang-lubang di masa depan. Sekarang, potong bagian bawah kaleng aluminium ini. Potong juga bagian bawah kaleng aluminium lain agar pingginya sama dengan yang pertama. Sekarang, potong bagian atas kaleng aluminium. Jepit bagian tengah botol aluminium agar diameternya lebih kecil dari bagian lainnya. Buat potongan segitiga kecil. Untuk membuat kedua bagian cocok dengan baik, buat sedikit lekukan pada bagian bawah. Sudahkah Anda menebak apa yang kami buat? Saya menuangkan sedikit alkohol ke dalamnya dan menyalakannya. Kami mendapatkan kompor alkohol yang sangat praktis yang akan berguna untuk berkemah, hiking, dan di rumah. Mari kita lihat berapa menit air mendidih di atas kompor ini. Dibutuhkan 6 menit untuk air mendidih. Potong bagian atas dan bawah kaleng aluminium. Potong bagian tengah menjadi strip dan rekapkan dengan selotip buah sisi. Bentuk strip menjadi berbagai bentuk. Kami mendapatkan pemotong kue yang bagus. Lepaskan sumbu dari lilin parafim biasa dan lelehkan lilinnya. Letakkan sumbu di tengah bagian bawah botol aluminium yang terpotong dan tuangkan parafim cair ke dalamnya. Agar tidak menyianyiakan sisa-sisa lilin, Anda bisa melelehkannya dalam satu wadah dan menuangkannya ke dalam kaleng aluminium dengan sumbu untuk membuat satu atau lebih lilin utuh. Lepaskan bagian atas kaleng aluminium menggunakan amplas. Cet sesuai warna yang Anda suka. Isi dengan tanah. Anda dapat menggunakannya sebagai pot sementara untuk stake tanaman sebelum dipindahkan ke pot yang lebih besar. Jika Anda kehilangan kunci gembok Anda, coba metode ini. Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah ide cara cepat membuat tempat lilin dari kaleng aluminium biasa. Kompor minyak dibuat gel lebih cepat dan mudah. Jika Anda suka bermain game balap di smartphone Anda, Anda pasti akan menyukai ide ini. Dan ini adalah ide lain untuk kompor, tapi kali ini menggunakan tablet bahan bakar padat. Ketak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Anda juga bisa membuat kompor dari kaleng aluminium dengan memasukkan tisu gulung dan minyak ke dalamnya. Ini berkemah lainnya adalah cangkir yang terbuat dari kaleng aluminium dan tali kabel. Buat beberapa lubang di kaleng aluminium dan potong bagian atasnya. Jika Anda tidak memiliki parutan di tangan dan Anda sangat membutuhkannya untuk pizza yang baru dipanggang, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Berikut adalah ide tempat keliling lain yang bisa Anda bawa bergak pegangan yang nyaman. Terima kasih telah menonton! Dengan membuat potongan-potongan ini di bagian bawah kaleng aluminium, Anda bisa mengiris sayuran dan buah menjadi irisan tipis. Lampu malam dari kaleng aluminium dan cerum suntik? Mudah! 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 selamat menikmati sekarang Anda tidak akan mencari apa yang Anda butuhkan dalam gelap di gerasi atau buang bawah tanah Anda untuk membuat kompor minyak berikutnya Anda akan membutuhkan gelas tahan panas seutas tali, bagian atas kaleng aluminium, dan minyak sekarang saya ingin membuat mainan untuk kucing kita selamat menikmati menakutkan, tetapi menarik Anda bisa membuat tempat lilin lampu malam dengan pola apapun yang Anda suka untuk melakukan ini, buat lubang di sepanjang garis besar desain Anda untuk kenyamanan, letakkan kertas di dalam kaleng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati